Terbaru kasus Subang terbaru, dugaan lokasi pelaku terkuat kades ungkap warga kini was-was dan resah. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Sejumlah hal baru terungkap dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau dikenal dengan kasus Subang. Terbaru, Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal, baru-baru ini mengungkapkan dugaannya terkait pelaku yang sudah merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Indra mensinyalir pelaku tidak jauh berada di sekitar TKP. Sementara itu, saksi kasus Subang, Muhammad Ramdanu alias Danu tiba-tiba memberikan pengakuan mengejutkan. Ia menyinggung sosok si bos yang bermuka dua dan orang polos alias Cuku. Akibat kepolosannya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, si Cuku pun merasa dijerumuskan oleh bosnya. Warga Kampung Ciseti, Desa Jalan Caga, Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, tempat kasus Subang terjadi, banyak yang masih khawatir karena pelaku masih bebas berkeliaran. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Jalan Caga, Indra Zainal. Indra mensinyalir pelaku tidak jauh berada di sekitar TKP. Terakhir itu ada warga yang melaporkan ke kantor desa mereka, warga Ciseti, masih merasakan was-was karena dari informasi melalui konten Youtube yang disinyalir pelaku itu tidak jauh berada di lingkungan situ, ucap Indra saat dihubungi melalui sambungan seluler. Menurut Indra, dengan adanya hal tersebut kegiatan siskamling warga Kampung Ciseti lebih diperketat terutama di sekitaran TKP Tuti dan Amalia ditemukan meninggal secara mengenaskan itu. Pihak pemerintahan desa hanya mengeluarkan kebijakan untuk lebih waspada aja siskamling jangan sampai kendur, kita hanya bisa mengupayakan itu, katanya.